Halo semuanya apa kabar, selamat datang semuanya, oke Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah channel reading untuk jodoh Scorpio ya Sun, Moon, dan Rising untuk Friday 3 bulan setelah April 2004, oke Reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian Seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya Jadi tinggal disisungkan saja dengan kondisimu masing-masing, ya Oke, kalau gitu langsung kita mulai saja untuk reading kali ini, ya Oke, yang pertama ada kartu 2 cawan Terus 10 pedang Ace of Wands 9 pedang 6 koin The Tower The Hermit Page of Swords Dan terakhir kartunya Page of Cups, ya Oke, langsung kita bahas Kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu, ya Past, Present, and Future Oke, di masa lalu ada kartu 2 cawan 10 pedang dan 1 tongkat Oke, jadi ceritanya sekitar bulan kemarin Beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk menjaga Ataupun memperbaiki, ya Hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, Scorpio Mungkin dengan teman, dengan keluarga Dengan orang yang kamu sukai Mungkin dengan orang-orang di kantor misalnya, ya Jadi ada upaya gitu untuk menjaga atau memperbaiki hubungan tersebut ke arah yang lebih baik Bagian lain bisa diartikan juga mungkin ada yang lagi mencoba untuk bekerja sama, gitu ya Bahu-membahu dengan seseorang untuk mengejar sebuah target, ya Selama bulan Maret kemarin Di bawahnya lihat ada kartu 10 pedang yang melambangkan akhir dari sebuah masalah Jadi ceritanya memang ada juga yang lagi mencoba untuk menyelesaikan, ya Sebuah permasalahan dalam kehidupan kalian Jadi kira-kira apa masalahmu, Scorpio? Ya, misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah keluarga Masalah keuangan, pekerjaan, dan lain-lain, ya Selama bulan Maret kemarin Dan di bawahnya ada kartu 1 tongkat Jadi ceritanya memang ada motivasi baru, ya Semangat baru dalam dirimu untuk terus bergerak maju ke depan Misalnya mungkin lagi semangat baru untuk terus bekerja, mencari uang, ya Semangat untuk menyelesaikan sebuah masalah Mungkin lagi semangat untuk mengejar impianmu sendiri Sekitar bulan Maret kemarin, ya Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan April Kartunya 9 pedang, 6 koin, dan The Tower Oke, jadi ceritanya untuk bulan April Sepertinya memang ada yang lagi khawatir, gitu ya Mungkin terlalu overthinking, Scorpio Overthinking mengenai target yang sedang kamu kejar Misalnya mungkin lagi overthinking juga Mungkin lagi kepikiran mengenai permasalahan dalam kehidupan kalian Ya, akhir-akhir nih Jadi coba untuk lebih berpikir tenang, berpikir lebih positif, ya Misalnya mungkin ada yang lagi memikirkan keluarga Memikirkan seseorang Mungkin lagi kepikiran soal pekerjaan, soal keuangan, ya Jadi coba untuk lebih semangat lagi, ya Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 6 koin Jadi sepertinya ada yang lagi mencoba untuk memberikan dukungan Ataupun perhatian kepada seseorang Bisa juga terbalik energinya Justru kamu yang akan menerima sebuah bentuk dukungan Dari orang-orang terdekatmu, Scorpio Ya, cukup bagus energinya, ya Oke, dan di bawahnya ada kartu The Tower Jadi sepertinya memang ada suatu hal yang akan berubah dalam kehidupan kalian Selama bulan April Yang tentu saja akan mempengaruhi sudut pandangmu, gitu ya Jadi sudut pandangmu, persepsimu akan berubah drastis Dikarenakan ada suatu hal yang akan terjadi, ya Misalnya mungkin pemikiranmu terhadap seseorang Tiba-tiba akan berubah Cara pandangmu terhadap kondisi pekerjaan Kondisi keuangan, ya Mungkin akan berubah Jadi hati-hati ya Bagi kamu yang ingin mengambil keputusan Sangat sarankan untuk hati-hati Silahkan diskusi dengan orang-orang terdekat Sebelum mengambil tindakan dan keputusan apapun juga, ya The Tower Oke, sekarang kita lihat energi mu itu 3 bulan ke depan Setelah bulan April tentunya, ya Kartunya The Hermit, Page of Swords, dan Page of Cups Ya, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Virgo Oke, jadi ceritanya untuk 3 bulan ke depan Sepertinya ada suatu hal yang masih akan kamu pikirkan secara mendalam Scorpio, ya Mungkin lagi mencoba untuk menganalisa kembali situasi dalam kehidupanmu Sebelum mengambil tindakan dan keputusan, ya Dan di bawahnya ada kartu Page of Swords Jadi ceritanya selama 3 bulan ke depan Ada yang lagi penasaran Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu ketahui Scorpio Misalnya mungkin lagi mencari, ya Informasi mengenai seseorang Informasi mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, ya Jadi, sangat-sangangkan memang jangan buru-buru Silahkan kumpulkan dulu informasinya sebelum bergerak maju ke depan Kalau perlu, silahkan gunakan intuisimu juga Scorpio, ya Page of Cups Ya, perlu untuk lebih menggunakan intuisimu Ketika akan mengambil tindakan dan keputusan apapun juga Selama 3 bulan yang akan datang, ya Oke, sekarang kita lanjut Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini Menggunakan kartu tarot yang satu lagi, ya Oke, sebentar Oke Oke, Scorpio Sekarang kita mulai Yang pertama ada kartu The Chariot Jadi, sepertinya sekitar bulan Maret Memang ada yang lagi merasa optimis banget, gitu ya Merasa lebih pede, lebih optimis Untuk menjaga ataupun memperbaiki hubungan dengan orang-orang Yang ada di sekitarmu dua cawan, ya Oke, dan di bawahnya ada kartu tiga koin Proses membangun Jadi, ceritanya memang ada yang lagi mencoba untuk menyelesaikan Sebuah permasalahan terutama yang berkaitan dengan apa yang kamu bangun selama ini Misalnya, mungkin lagi mencoba ya Untuk menyelesaikan masalah Cinta dengan seorang, ya mungkin lagi mencoba menyelesaikan masalah karir, bisnis yang pernah kamu bangun, dan lain-lain, ya Oke, dan di bawahnya ada kartu The Moon Ilusi dan ketidakpastian Jadi, sepertinya memang ada unsur ketidakpastian yang pernah menghampirimu Scorpio akhir-akhir nih Namun, semuanya itu tetap bisa kamu hadapi dengan semangat baru kok Ace of Wands Jadi, ada gairah baru, motivasi baru untuk terus mengejar target dan tujuan masing-masing Selama bulan Maret kemarin, ya Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan April Yang pertama kartunya King of Wands Si Raja Tongkat Jadi, artinya memang ada ambisi besar Scorpio Yang muncul dalam dirimu, gitu ya Jadi, kira-kira apa ambisimu Namun, sisi lain, entah kenapa memang kartu lagi overthinking banget, gitu Sembilan pedang Mungkin lagi khawatir apakah target bisa tercapai apa enggak, ya Mungkin terlalu overthinking mengenai ambisimu sendiri Dengan kombinasi kedua kartu ini Jadi, coba untuk lebih berpikir tenang, ya Oke, dan di tengah-tengah lihat ada kartu Sembilan Tongkat Jadi, artinya memang ada perjuangan Perjuangan untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada seseorang Bisa juga terbalik energinya Kartu lagi mencoba, ya Terus perjuang untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat Dengan kombinasi kedua kartu ini, ya Oke, dan di bawahnya ada kartu The High Priestess Energi Pasif Jadi, ceritanya memang kartu lagi mencoba untuk mengamati ulang Kondisi tertentu dalam kehidupan kalian Kenapa? Soalnya pemikiranmu lagi berubah drastis, Scorpio Mungkin ada suatu hal yang akan mengubah sudut pandangmu Terhadap kondisi tertentu, ya The Tower Jadi, perlu hati-hati pelan-pelan saja Gunakan waktu untuk mengamati ulang kondisi tersebut Sebelum bergerak maju ke depan, ya The High Priestess Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 3 bulan ke depan Yang pertama kartunya Queen of Pentacles, ya Si Ratu Coin Jadi, artinya pikiranmu masih memikirkan situasi materi Selama 3 bulan ke depan Seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan Dan semuanya itu perlu dipikirkan secara mendalam nantinya Ya, The Harmit Oke, dan di bawahnya ada kartu The Magician Energi Kreativitas Jadi, artinya memang ada ide baru Cara kreatif yang akan kamu gunakan Untuk mendapatkan sebuah informasi penting Dengan kombinasi kedua kartu ini Jadi, kira-kira informasi apa nih, Scorpio Yang kamu butuhkan selama 3 bulan yang akan datang Ya, oke Dan terakhir di bawahnya ada kartu Ace of Wands Gairah baru, semangat baru, ya Untuk terus mengejar target dan tujuan masing-masing Sambil lebih mempergunakan intuisimu tadi Page of Cups, ya Selama 3 bulan yang akan datang Sementara itu, untuk predi sekarang Bulan April Bisa dikatakan memang ada perjuangan Untuk memberikan dukungan kepada seseorang Bisa juga terbalik energinya Mungkin kan itu lagi berjuang Untuk mencari dukungan dan perhatian Dari orang lain, gitu ya Dengan kombinasi kedua kartu ini Bagian lain bisa dikatakan juga Mungkin sepertinya ada ambisi besar Yang ingin kamu wujudkan Scorpio, King of Wands Namun hati-hati Soalnya disini kan itu lagi overthinking, ya Agak overthinking Kepikiran, gitu Mengenai target ambisi yang sedang kamu kejar nantinya Jadi bagi kamu yang lagi punya target besar Perlu memang untuk tetap semangat Dan selalu berpikir yang positif, ya Oke, teman-teman Sekitu dulu untuk readingnya Semoga readingnya bermanfaat Ya, jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya